Hai Assalamualaikum teman-teman semuanya apa kabar balik lagi ke channel kita kali ini sistem mau ngebahas tentang cara bikin kartu keluarga jadi buat teman-teman yang nikah sama WNA jangan kaget ya karena kartu keluarganya itu beda sama kartu keluarga untuk WNI yang nikah sama WNI juga jadi apa perbedaannya perbedaannya adalah kalau misalnya teman-teman itu nikah sama WNI di kartu keluarga itu tertulis pasangan kalian laki-laki laki-laki suami atau suami itu dituliskan sebagai kepala keluarga di kartu keluarganya teman-teman sedangkan teman-teman yang nikah sama WNA nanti di kartu keluarga teman-teman itu enggak akan muncul nama suami teman-teman yang WNA jadi itu disitu di kartu keluarga itu cuman tertulis nama teman-teman yang WNI nya aja kalau misalnya teman-teman itu nikahnya sama laki-laki WNA yang tertulis di kartu keluarga teman-teman itu adalah nama teman-teman sebagai WNI yang perempuan dan statusnya adalah kepala keluarga nah terus kenapa nama WNA nya belum enggak ada enggak muncul di kartu keluarga nah itu untuk teman-teman yang sekarang baru nikah sama WNA atau yang masih memiliki itas atau izin tinggal terbatas WNA teman-teman itu enggak masuk ke dalam kartu keluarga nah sedangkan buat teman-teman yang udah bisa dapat dapat itap atau izin tinggal tetap selang WNA nya dikasih izin tinggal di Indonesia selama 5 tahun nah si WNA teman-teman ini baru bisa muncul di kartu keluarga cuman tetap ya teman-teman si WNA nya ini munculnya di kartu keluarga itu bukan sebagai kepala keluarga tetap yang kepala keluarganya itu adalah WNI nya itu sendiri nah terus gimana caranya bikin kartu keluarga setelah nikah sama WNA teman-teman yang baru nikah sama WNA teman-teman bisa datang ke kantor kecamatan atau kalau bisa datang ke kantor kecamatan jadi beda daerah biasanya beda aturan karena di Ciamis ini untuk bikin kartu keluarga itu bikinnya di kantor kecamatan nah syarat untuk bikin kakak itu apa aja karena Omar belum punya izin tinggal tetap masih izin tinggal terbatas jadi namanya Omar itu enggak masuk ke dalam kakak yang dibutuhin persyaratannya adalah yang ke satu yang ke satu adalah akte lahir WNI jadi akte lahir teman-teman semua yang WNI itu difotokopi terus dimasukin ke dalam berkas pengajuan kakak baru yang kedua adalah kakak yang lama yang asli itu dibawa dan difotokopi juga itu dimasukin lagi ke dalam pengajuan berkas terus yang ketiga adalah surat nikah fotokopi buku nikah yang udah dilegalisir sama KUA itu dimasukin ya teman-teman di pengajuan itu nah syaratnya cuma itu enggak ada syarat lain cuma itu aja nah itu semua itu sama teman-teman dibawa ke kantor kecamatan atau ke catatan sipil buat ngedapetin kakak yang baru terus gimana caranya kita ngerubah KTP kita nah kalau KTP itu sendiri nanti setelah kakak kartu keluarga itu keluar yang baru teman-teman bisa ngajuin KTP teman-teman yang baru Nah gitu proses-prosesnya teman-teman jadi enggak sulit ya teman-teman proses-prosesnya karena itu sangat-sangatlah mudah kalau untuk pertanjangan maksudnya kalau untuk pengajuan kartu keluarga yang teman-teman udah punya kitab alias izin tinggal tetap yang 5 tahun teman-teman harus melampirkan biodata dan dokumen-dokumen si laki-lakinya WNA itu apa aja yaitu fotokopi paspor fotokopi kartu izin tinggal tetap di Indonesia dan SKTT juga surat keterangan tempat tinggal caranya bikin SKTT gimana teman-teman tinggal lihat di link deskripsi kita di situ kita bakalan nyantumin link video cara pembuatan SKTT terus cara bikin surat domisili juga jadi SKTT sama surat domisili dilampirkan juga untuk pembuatan kartu keluarga gimana caranya bikin surat domisili bikin surat domisili itu di kantor desa teman-teman bisa lihat link di deskripsi kita kita cantumin juga link untuk pembuatan alam surat domisili itu Nah terus masukin juga teman-teman untuk lebih melengkapi berkasnya masukin juga surat tanda melapor dari pihak kepolisian ya teman-teman untuk pengen tahu gimana cara bikin dokumen-dokumen yang Siska jelasin teman-teman bisa lihat di link deskripsi YouTube kita nah sekian dulu penjelasan Siska kali ini tentang kartu keluarga semoga informasinya Siska bagi ini bisa membantu teman-teman semua yang ingin membuat kartu keluarga yang mixed marriage yang menikah dengan WNA buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Siska selamat datang jangan lupa buat subscribe channel Siska biarin Siska dan Omar makin semangat bikin videonya makin semangat untuk berbagi informasi-informasi yang Insyaallah bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa kalau teman-teman suka sama video kita di like juga video kita buat teman-teman yang akan bertanya misalnya penjelasan dari Siska ini kurang jelas teman-teman bisa bertanya di komen YouTube kita bisa komen YouTube kita atau bisa DM di Instagram kita ketampilin juga di deskripsi channel kita alamat Instagram jadi tinggal klik aja teman-teman bisa DM ke kita langsung Insyaallah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman bakalan kita jawab dan bakalan kita bantu so sampai disini video kita video Siska sampai bertemu di video sistem selanjutnya semoga Siska bisa membantu teman-teman informasi Siska ini yang bermanfaat buat semuanya Assalamualaikum